Jagalah pikiran dan moral kita di dalam Tuhan. Hakim-Hakim 19 ayat 30 Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, dan bicaralah. Pistiwa-pistiwa yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim 19 ayat 1-30 menunjukkan betapa buruk dan bejatnya beberapa orang Israel setelah berpaling dari Tuhan. Satu, beberapa orang Israel, yaitu suku Benyamin, sudah menjadi kaum homoseksual, pemerkosa, dan pembunuh. Dua, seorang Lewi, yaitu pelayan firman Tuhan, memberikan istrinya untuk diperkosa dan dibunuh untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, baik orang awam maupun para hambat Tuhan terjerumus ke dalam keburukan moral pada waktu Tuhan dan firmannya diabaikan. Salah satu contoh terbesar dari pencemaran dan kebejatan moral terjadi di Gibeah ketika orang-orang yang dahulu menjadi umat Tuhan menyerahkan diri kepada nafsu homoseksual dan pemerkosaan. Mereka telah menjadi seperti orang Sodom. Alkitab memandang homoseksualitas dan lesbianisme sebagai salah satu hasil akhir dari penolakan terhadap Tuhan oleh seorang atau suatu bangsa yang jahat. Apabila orang tidak bertobat, maka homoseksualitas akan mendatangkan pikiran yang terkutuk dan mungkin menghasilkan kekejaman sebagaimana yang digambarkan dalam Hakim-Hakim Pasal 19 ini. Janganlah kita meninggalkan dan berpaling daripada Tuhan agar pikiran maupun moral kita tetap terjaga secara rohani. Semoga Tuhan Yesus memberkati.